Halo bro kali ini kita akan makan-makan tapi bedanya kita akan makan di kos-kosan maku makan apa nih makan apa ini saya mau makan gado-gado gado-gado sama yang satu lagi nih tahu kupat bro ini tahu kupatnya yang namanya tahu kupat boati ini terkenal salah satunya di belan keren tempatnya sih kecil nanti kapan-kapan kita akan diputuhkan tapi karena aku udah lapar kita akan makan ini kos-kosan aja kebetulan saya sudah membungkus gado-gado dan tahu kupat kita akan makan semuanya pertama-tama kita akan unboxing tahu kupatnya dulu ini tahu kupatnya eksklusif enak ini mantap saya kita ambil piring dulu biar tidak jatuh kita silikirkan dari balu-balu oke kita akan unboxing let's go wah ini bro isinya kayak gini pasti kalian enak sekali nah ini seporsi cuma 8000 gua nggak salah 8000 rupiah ini kuahnya paling yahud kita akan tuangkan ke sini dan kita akan makan yoi enggak sabar bro mari kita buka panas masih panas panas bro oke bro oke bro kita akan tuang kuahnya ini walaupun ini panas kita akan tuang dan gigit aja ya ini wah ini ternyata kuahnya sudah dicampur sama sambil Jadi kita tadi request pedas langsung di campur di sini bro kita akan buka sama kerepuknya ini sebenarnya dari sonanya udah dikasih sendok cuma ya gitu lah kurang kalau di rumah ya makan pakai ini kita akan coba kita senyumkan amin kuahnya ini dulu manis campur pedas ade lontong bahan mie kol ini tuh salah satu tangkupat yang paling nyus tempatnya sih sederhana tuh tapi enak makasih kalian teman yang suka ditenggelemi apa dimakan ini kalau aku suka ditenggelemi seporsi ini cuma 8000 kalian bisa request pedasinya seperti apa uangnya ini lontongnya ini mampuk pemasangan tahunnya enggak perang-perang ini jadi agak lembut kontek itu enak jangan bakarnya hampir kalau aku boleh lari mampir disini tangkupat dan gaduh-gaduh batik itu pasnya kalau kalian dari arah timur kalian lihat tunggu patung sapi maksudnya tunggu susu sapi kalian lihat tunggu susu sapi kalian bilang ke kiri nah itu 100 meter kiri jalan tapi kalian kalau mau beli sebelum jam makan siang kalau suka jam makan siang kalian bisa mantap kenapa? sorry ya Begronya yang namanya anak koskosan yang makan seadanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan buka Ini Biar kalian melihat kalau Jadi aku tidak bergering Karena lupa aku tidak bergering Lihat posisi Kita buka ya Wow! Mantap! Mantap! Sayurannya seger-seger Semuanya seger-seger Kita tuangkan Bedanya kalau ini kan bumbu kacang Kita coba dadu-gadu Kita coba dadu-gadu Wuuuuuu Wuuu Yang empat Pakai kerupuk Ini Cara makan jadu-gadu Kerupuknya harus Gitu bro Oke Kita sambal Kita sambal Buru mie dulu Rode kedua Atau aja Kita aduk dulu Sayurannya juga Fresh Selamat Selamat Hai ngelotok juga Sampai-sampai sayur Rasanya Terbarunya kalian bisa request podcastnya seberapa Kalau aku sih sedang ada Ini telur Ini menemakan siang Kalau kamu kayaknya comat Udah dibalur sama nubu kacang Sampur pikir Sampur kerupuk Kurih men Pokoknya kalian harus coba Tidak tahu mau ngomong apapun Sampai jumpa Right Okay Well kita rada ajan bro kita sambung lagi nanti ya oke bro kita lanjutkan lagi setelah ajan tinggal bikin bro jangan ajaran bro jangan ajaran bro ya nah Dua poin kita nyanggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidaklah Terima kasih telah menonton! kalian kalau ada rekomendasi makanan tulis di bawah ini ya di kolom komentar ya ini dicobain apa nanti ya coba tahu disini ada kita coba jangan lupa bro like komen videonya dan juga melihat jangan lupa di-subscribe tepukin 10k ya bro kita akan lebih-lebih oke nice